sahabat obatin sahabamu untuk mendapatkan tanaman yang berproduksi secara baik dan maksimal maka para petani membutuhkan pupuk sintetis karena apa karena pupuk sintetis reaksinya sangat cepat dan hanya dalam hitungan beberapa hari saja setelah kita aplikasikan pupuk sintetis ke tanaman kita maka reaksinya sudah sangat kelihatan tetapi di tengah kenaikan harga pupuk maka meminimalkan dalam penggunaannya adalah salah satu cara buat menurunkan biaya produksi dan salah satunya adalah membuat pupuk organik sendiri yang dapat mensubstitusi penggunaan pupuk sintetis tersebut maka dari itu kali ini obatin sawahmu akan membahas tentang pupuk organik organik cair yang kaya akan asam amino dan disini akan saya sebutkan bahan-bahan yang dapat dipakai dalam pembuatan pupuk organik cair yang kaya akan asam amino sehingga biaya operasional terutama biaya pupuk dapat ditekan sehingga membuat keuntungan yang lebih terhadap usaha tani yang kita lakukan dan juga kesehatan tanah dapat membaik lagi untuk itu tonton setia sahabat obat insyaawamu insya Allah bermanfaat saya doakan bagi yang subscribe rejekinya tambah lancar dan usaha tani tambah maju sahabat obat insyaawamu secara definisi asam amino adalah senyawa yang terbentuk dari proses hidrolisis ikatan peptid pada protein selain manusia tanaman juga membutuhkan asam amino untuk meningkatkan hasil dan kualitas secara keseluruhan mulai dari pertumbuhannya sampai hasil panen atau produksi tanaman kita dan beberapa penelitian menunjukkan adanya asam amino secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi aktivitas fisiologis tanaman selain itu asam amino juga bermanfaat diantaranya memberikan asam amino pada tanah pertanian ternyata dapat meningkatkan hasil dan kualitas secara keseluruhan dan juga dapat meningkatkan aktivitas populasi mikroorganisme yang menguntungkan bagi tanaman kita secara unum tanaman mampu mensintetis asam amino nya sendiri melalui bahan dasar karbon oksigen hidrogen dan nitrogen melalui proses biokimia yang komplek namun membutuhkan energi yang besar manfaat yang kedua yaitu asam amino melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit tanaman dengan kandungan asam amino yang mencukupi akan membentuk ekstrak pektin diantara dinding sel sehingga lebih keras dan tahan serangan hama manfaat selanjutnya yaitu di sisi lain pemberian kalsium klat asam amino ke tanah dapat memberikan manfaat meningkatkan nilai brick atau tingkat kemanisan buah dan efesiensi air pada sistem vaskular tanaman manfaat selanjutnya menghindari stres lingkungan kondisi stres lingkungan seperti suhu tinggi kelembapan rendah kekeringan serangan hama banjir dan fitotoxic akibat peptidida memiliki efek negatif terhadap metabolisme menyebabkan peronunan kualitas dan kuantitas produksi tanaman manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan kandungan klorofil dan laju fotosintesis tanaman melakukan fotosintesis untuk produksi karbohidrat tingkat fotosintesis yang rendah akan berakibat pada berkurangnya sintesis karbohidrat kandungan klorofil sangat berperan dalam proses fotosintesis terhadap penyerapan ergi cahaya matahari semakin tinggi klorofil laju fotosintesis juga lebih tinggi aplikasi asam amino akan meningkatkan kandungan klorofil pada daun sehingga laju fotosintesis menjadi lebih tinggi manfaat selanjutnya sebagai hormon pengatur tumbuhan asam amino adalah senyawa yang berbentuk beberapa hormon atau jatat turtumbuh hormon sin gibralin dan hormon terkait dengan terpejuknya bunga dihasilkan dari sintesis asam amino yang ketujuh mengatur pembukaan stomata stomata berperan dalam regulasi keseimbangan kelembapan di dalam tanaman melalui proses transpirasi serta membantu pengangkutan atau transportasi nutrisi di dalam tanaman saat stomata ditutup maka laju fotosintesis dan transpirasi semakin berkurang sehingga penyerapan unsur makro dan meriko akan menurun manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan aktivitas mikrobatanah asam amino adalah nutrisi bagi mikroba tanah aplikasi asam amino ke dalam tanah akan meningkatkan aktivitas dan populasi mikroba menggunungkan keseimbangan dan aktivitas mikroba yang tinggi di dalam tanah akan memperbaiki mineralisasi bahan organik di dalam tanah sehingga meningkatkan kesuburan tanah nah itu tadi beberapa informasi mengenai fungsi dan manfaat dari asam amino ketika kita aplikasikan pada tanaman kita semoga bermanfaat bagi para petani semua ya dan menjadi informasi yang baik semoga petani sukses dan maju dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe like comment and share oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe komen dan nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini selamat menikmati selamat menikmati